Terekam CCTV Momen Pemuda berinisial FA-23, menggotong karung berisi jasad bos warung Madura sekaligus pamannya, AH-32. FA menghabisi nyawa AH di warung milik korban di Kampung Duku, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat, 10 Mei 2024, sore. Malam harinya, pelaku membungkus mayat korban menggunakan sarung dan memasukkannya ke dalam karung goni untuk dibuang di sekitar perumahan Makadam, Pamulang. Dalam rekaman CCTV yang diterima TribunJakarta.com, karung berisi jasad ah disandarkan di pom bensin mini yang ada di warung korban. Rekaman CCTV juga menampilkan satu unit motor terparkir di dekat warung tersebut. Pelaku yang mengenakan baju lengan panjang, sarung, dan peci mencoba menggotong karung itu untuk dinaikkan ke bagian depan motor. Namun, FA tampak kesulitan untuk mengangkat karung itu. Pelaku terlihat bolak-balik naik dan turun dari motor tersebut. Tak lama kemudian, pelaku benar-benar turun dari motor dan meletakkan karung berisi mayat korban di pinggir warung. FA lalu memanggil seseorang yang diduga tukang soto berinisial NA-28 dengan memberikan kode lambayan tangan kanan. NA pun langsung mendekat ke arah FA dan membantunya mengangkat karung tersebut. Keduanya tampak santai menggotong karung berisi jasad korban meski saat itu sejumlah pengendara motor lalu lalang melintas di depan mereka. Bahkan, seorang pengendara motor sempat berhenti di depan warung milik korban untuk membeli sesuatu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!